Oke, kembali lagi bersama Master Hemat Kali ini saya berkesempatan untuk mereview E-Junk Capsule tahun 2000 bermesin diesel 2500cc Ini kebetulan teman saya lagi main ke rumah saya Untuk lebih detailnya, kita langsung saja Terima kasih telah menonton! Menggunakan mesin diesel 2500cc Tenaga sang legenda ini Seperti slogannya, Toyota memang tiada duanya Kelebihan dari mesin diesel adalah yang paling utama tenaganya yang begitu besar Kemudian biaya perawatan yang ringan Toyota Crystal ini memiliki harga bekas dari mulai Rp. 93.000.000 sampai Rp. 115.000.000 Hmm, harganya mirip dengan Toyota Kijang Innova tahun 2005 Yang harganya ya sekitar Rp. 105.000.000 Mungkin sampai Rp. 120.000.000 Dan memang biasanya pemilik mobil-mobil tua yang legendaris Itu mereka membeli mobil bukan karena pasiritas Tapi karena sebuah hobi dan kecintaan Sehingga mereka tidak peduli dengan uang Bahkan ada yang punya dua, punya tiga Itulah yang disebut hobi Dan kalau sudah hobi Itu perawatan mobilnya Pasti bagus Mereka punya tidak untuk dipakai Atau tidak untuk kebutuhan Tapi karena kecintaan Ini dia Penampakan keseluruhannya Oke ini langsung sama ke pemiliknya Teman saya Dipanggilnya Mas AM Atau Pak AM terserah Ini saya akan menanyakan Kenapa beliau memilih Kijang Kapsul Dengan harga yang masih Rp. 100.000.000 Daripada beli mobil baru Atau beli mobil bekas yang usianya lebih muda Dan apa tips-tipsnya Untuk membeli Kijang yang legendaris ini Silahkan Bapak Yang pertama mungkin lega ya Jadi kalau untuk mengangkut seluruh keluarga ya Insya Allah Terangkut 10 orang muat 10 orang muat Karena ini sering sekali mengangkut keluarga besar Muat 10 orang Yang kedua Mesinya boleh dibilang bandel Yang utama Mesin bandel Mesin bandel Blok mesin juga lebih tebal Daripada mobil sekarang Ditambah lagi Bahan bodi ya Bahan bodinya juga oke Bahan bodi Ukuran mobil tahun 2000 Dibandingin dengan tahun setelahnya Boleh dicek sendiri lah Seperti apa Kira-kira bedanya dengan Avanza Eh Dengan Kijang yang Innova Itu seperti apa Seharusnya kan untuk Kijang Innova Tahun 2005 udah dapat lari kasih gitu Oh iya Mungkin untuk ngobrol-ngobrol keluaran baru Termasuk Innova Lebih melihat kepada aksesoris Aksesoris Jadi kalau untuk bahan bodi dan segala macam Kurang Jadi mainnya di aksesoris Mungkin itu Jadi lebih utama ke bodi dan kualitas mesin ya Iya Kualitas mesin Insya Allah unggul Dijang kapsul Nah sekarang tips-tipsnya Agar tidak Kena jeblok Atau kena mesin Atau mobil yang jelek Tentukan suara gini Mungkin yang harus diutamakan Pertama Otomatis mesin ya Mesin Mungkin dari suaranya Kita pantau Pertama Kemudian Kita cek juga Riwayat Service Service Pemilik yang lama Yang selanjutnya Ya ke bodi Nah bodi yang harus dilihat Pertama kolong 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 Kalau karatan atau gimana Kalau memang sudah keropos atau karatan Ya sebaiknya tidak diambil Yang pertama Yang kedua Cek juga Body di bawah karpet Body di bawah karpet Di bawah kartu mobil di dalam Di interior Dibuka karpetnya Dicek Apakah disitu ada karatan atau tidak Kita bisa pantau disitu Kalau misalkan masih mulus Silahkan diambil Tapi kalau sudah karatan Ya paling Tinggal menyiapkan budget Untuk Memperbaiki Perbaiki Body Termasuk untuk Apa namanya Dasar untuk negosiasi pak ya Ya bisa jadi Seperti itu Tapi kalau untuk kenyamanan ya Alhamdulillah Nyaman Untuk ukuran Duit segitu Oke Itu aja pak Atau ada nilai Komunitas atau seperti apa Yang pasti ada komunitasnya Dan disini Persaudaranya Luar biasa ya Silahkan terakhirnya Apa Walaupun hanya bertemu di dunia maya Tapi luar biasa Apa namanya komunitasnya pak Komunitas Pijang Kapsul Komuniti Indonesia KKCI Nah ini Contohnya Ini Diperlihatkan pak Ketidih pak Kawas KKCI Solo Raya nih Alhamdulillah bisa dipakai Sama orang Bantu Kita aja Atau yang lain Yang lainnya Tambah saudara Di sana Dimanapun kita mengalami Trouble Masalah Atau Apapun Insya Allah kita bisa bertemu Dengan saudara Di sana Sesama Pemakai Kijang Kapsul Oke Mungkin itu aja Terima kasih Pada bapak pemilik Kijang Yang legendaris ini Salam dari kami Ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih